Publik terkejut, ternyata begini alasan utama Yeom Ki-hun mau jadi pelatih striker Timnas Indonesia dan rela meninggalkan jabatannya di Asosiasi Sepak Bola Korea Selatan. Perlu diketahui, kedatangan Yeom Ki-hun ke Timnas Indonesia menuai sorotan dari berbagai pihak, tak terkecuali media-media di Korea Selatan. Bahkan salah satu media Korea Selatan, Chosun, menyebut kepindahan Yeom Ki-hun membuat presiden KFA, Chung Monggyu Gram. Pelatih Shin Tae-yong telah membuat presiden KFA, Chung Monggyu, tersinggung. Shin dinilai terlalu mencintai Timnas Indonesia, sehingga nekat membujuk Yeom Ki-hun meletakkan jabatannya di KFA dan bergabung dengan Timnas Indonesia, tulis Chosun. Chung Monggyu merasa heran dengan apa yang dilakukan Shin Tae-yong, yakni memboyong pelatih-pelatih hebat dari Korea ke Indonesia, tambah pernyataan media tersebut. Kalau ini tidak ada pencegahan, saya yakin Indonesia akan menyamai level Korea, dan ini tentunya akan merugikan Timnas Korea, imbuh Chosun. Sementara itu, Yeom Ki-hun akhirnya angkat bicara terkait alasannya menerima ajakan Shin Tae-yong untuk bergabung dengan staff kepelatihan Timnas Indonesia. Menurut Yeom Ki-hun, Timnas Indonesia saat ini memang memerlukan pelatih yang bisa mengasah kemampuan para striker. Saya datang ke Indonesia untuk mereka, para striker. Saya lihat pertandingan Indonesia saat melawan Irak, dan saya pikir pemain depan Indonesia sering membuang peluang untuk mencetak gol. Ujar Yeom Ki-hun. Itu menjadi PR utama saya bersama Coach Shin di sini. Saya minta doanya kepada fans Indonesia agar kami para pelatih bisa membawa Indonesia ke piala dunia. Terang Yeom Ki-hun. Ya, saya bersama Coach Shin ingin Indonesia ke piala dunia. Terangnya. Lantas, mengapa Yeom Ki-hun yang sejatinya bukan striker murni saat bermain, justru ditarik menjadi pelatih striker? Melansir dari laman transfermark.dokot.gov.id, Yeom Ki-hun sejatinya adalah seorang winger yang memiliki spesialisasi tendangan bebas kaki kiri yang cukup baik saat masih aktif bermain. Namun, dirinya juga kerap kali dimainkan sebagai penyerang ataupun gelandang serang baik di klub maupun saat membela Timnas Korea Selatan. Bahkan, dirinya memiliki raihan 91 gol sepanjang karir sepak bolanya. Melihat dari performa mantan kapten klub Suwon tersebut dan kondisi Timnas Indonesia saat ini yang memiliki banyak penyerang berkarakter winger, tidak heran Shin Tae-yong menariknya untuk menjadi pelatih striker Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, hampir sebagian besar penyerang Timnas Indonesia saat ini adalah bertipe wing forward atau penyerang sayap. Beberapa nama seperti Rafael Struik, Ragnar Orat Manggoen, Egi Maulana Fikri, Witan Sulaiman, Stefano Lilipali, dan Hoki Karaka adalah beberapa pemain yang kerap dimainkan sebagai penyerang kendati. Posisi aslinya adalah winger. Hal ini kemudian yang disinyalir menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi mengapa Yeom Ki-hun direkrut, menjadi pelatih penyerang, meski dirinya bukanlah penyerang murni saat aktif bermain. Terima kasih. Terima kasih.